Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya para leluhur? Semoga senantiasa diberi kesehatan, murah riski, umur panjang yang bermanfaat Jumpa lagi bareng Angker Channel Yang melanjutkan perjalanan dari Zao Feng, titisan Kaisar Beladiri Dan info satu lagi dari Mimin nih Bagi yang gak suka alur cerita minggir aja dulu ya, karena videonya gak sama dengan alur ceritanya Dah gak usah lama-lama langsung serang leluhur Teknik 5 elemen 10 ribu petir Jangan pernah berpikir tentang itu, bocah Teknik itu adalah teknik teratas sekte kami, dan teknik ilahi tertua dari petir di Laut Chang Ketiga Kaisar memiliki reaksi yang kuat Permintaan Zao Feng konyol dan hampir membuat mereka mengaum karena marah Zao Feng, kamu tidak memiliki tubuh spiritual petir yang unik Jadi teknik 5 unsur 10 ribu petir bahkan tidak akan banyak berguna bagimu Wanita dalam petir multi warna tersenyum Zao Feng tahu hal itu juga Bahkan Kaisar petir angin tidak dapat mengembangkan teknik 5 elemen 10 ribu petir Ketika dia berada di 10 ribu sekte petir, itulah sebabnya dia harus menempuh jalan lain Dan akhirnya memahami dao petir angin Namun, Zao Feng tahu satu hal dengan pasti Dasar teknik 5 elemen 10 ribu petir lebih baik daripada Wind Lightning Inheritance Satu-satunya masalah adalah bahwa 5 elemen teknik 10 ribu petir memiliki persyaratan yang terlalu tinggi pada tipe tubuh Biasanya, hanya ada satu jenius yang cocok setiap 10 ribu tahun Namun, begitu seseorang yang memiliki tubuh spiritual petir yang unik datang dan mampu mengolah 5 elemen teknik 10 ribu petir Kekuatan mereka akan meningkat secara dramatis dan mereka akan mampu melawan semua teknik petir Play Zen telah menerobos ke alam inti asal besar tahap akhir dan aura petir yang memancar darinya bahkan lebih kuat Dalam hal penggunaan praktis, warisan petir angin melampaui teknik 5 unsur 10 ribu petir Itu dan kepala demigot akan menjadi taruhan saya, kata Zao Feng Semua orang mengerti, ini adalah benturan alasan Karena Zao Feng harus menyerahkan warisan petir angin dan kepala demigot jika dia kalah Maka 10 ribu sekte petir perlu memasang taruhan dengan nilai yang sama Dan Zao Feng secara langsung meminta 5 elemen teknik 10 ribu petir Dasar dari 10 ribu sekte petir Fondasi Wind Lightning Inheritance saya tidak cukup kuat Jika saya bisa mendapatkan 5 elemen teknik 10 ribu petir Itu dan kepala demigot dapat mendorongnya ke tingkat lain Zao Feng punya rencananya Meskipun warisan petir angin kuat Masih ada perbedaan antara itu dan warisan suci ungu Teknik 5 elemen 10 ribu petir Dan beberapa teknik lain dari penguasa suci Warisan petir angin hanya akan memungkinkan Zao Feng untuk mencapai tingkat kaisar puncak Dan dia mungkin hampir tidak berhasil menyentuh tingkat alam cahaya mistik Sedangkan warisan suci ungu Dan teknik 5 elemen 10 ribu petir dapat dikembangkan ke tingkat demigot Dan bahkan menyentuh alam surgawi ilahi Jika kita tidak setuju dengan taruhannya Maka bocah itu tidak akan bertarung Tiga kaisar dari 10 ribu sekte petir mulai berdiskusi Secara keseluruhan Warisan petir angin dan kepala demigot sudah cukup untuk dipertaruhkan Melawan teknik 5 elemen 10 ribu petir Bagaimanapun Warisan petir angin menciptakan kaisar tercepat Dan bahkan teknik 5 elemen 10 ribu petir tidak secepat dibandingkan dengan itu Sementara kepala demigot cukup berharga bagi 10 ribu sekte petir Oke, kami setuju Kaisar petir kegelapan menganggukkan kepalanya dengan serius Untuk memastikan Zhao Feng tidak memainkan trik apapun Kaisar petir kegelapan meminta beberapa kaisar untuk menjadi saksi Kepala demigot dan win lightning inheritance pada dasarnya ada di tangan mereka Zhao Feng hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun Beberapa saat kemudian Di panggung raja sejati dari puncak spiritual utama Zhao Feng dan Lei Zhen berdiri dan saling berhadapan Beberapa kaisar netral adalah juri Ada lusinan raja dan kaisar yang menonton pertempuran ini Yang telah menjadi pusat perhatian untuk seluruh tanah suci bela diri sejati Zhao Feng, menurut taruhannya Anda harus menggunakan warisan petir angin untuk menang Jika Anda menggunakan metode lain seperti garis keturunan Anda Anda kalah Kata seorang hakim tingkat kaisar Dimengerti, Zhao Feng menganggukkan kepalanya Jika mereka tidak membatasinya Ai Intenya sendiri dapat mengalahkan Lei Zhen Tiga kaisar dari sepuluh ribu sekte petir jelas melihat bahwa jiwa Zhao Feng Setidaknya pada tingkat yang sama dengan seorang raja Zhao Feng, win lightning warisan Anda tidak berguna untuk saya Lei Zhen mengjilat bibirnya Mereka telah bertarung singkat di Demigod Forgotten Garden Zhao Feng telah menggunakan king intent setengah langkahnya Dan masih sedikit dirugikan meskipun Lei Zhen tidak menggunakan semua kekuatannya Kita akan lihat, Zhao Feng tetap tanpa emosi Mulailah Begitu kata-kata itu terdengar Dua sosok bergerak pada waktu yang hampir bersamaan Suara mendesing Ses, sosok merah tua dan sosok lima warna melesat di sekitar panggung raja sejati Kecepatan mereka telah mencapai puncaknya Orang-orang yang mengolah Dao of Lightning semuanya berspesialisasi dalam kecepatan Dan hampir tidak ada seorang pun di bawah alam Voight God yang dapat dengan jelas melihat bagaimana keduanya bergerak Kecepatan Zhao Feng masih sedikit lebih cepat Indra ilahi di sekitar panggung raja sejati bisa melihatnya dengan jelas Warisan petir angin telah menggabungkan Dao angin dan Dao petir bersama-sama sehingga memiliki kecepatan yang tak tertandingi Bam, buong, bom Zhao Feng melepaskan serangan pertama saat dia mengirim cakar wind lightning berwarna merah dan ungu Itu lebarnya beberapa ratus meter dan memancarkan aura kehancuran Trik-trik kecil Lei Zen tidak membuat tanda-tanda mengelak Ukiran petir kuning cerah muncul di atasnya Membentuk baju sirah petir Mereti Cakar angin petir menyebabkan beberapa ledakan saat mendarat di Lei Zen Baju besi kuning cerah dari petir retak sedikit Hahaha, itu tidak berguna Tubuh spiritual petirku Dan lima elemen teknik sepuluh ribu petirku melawan semua petir di dunia Lei Zen berdiri diam Dan dia tidak terluka Hem, Zhao Feng menyadari bahwa bagian dari kekuatan petir dalam serangannya Diserap oleh Lei Zen Itu berarti, alih-alih melukai Lei Zen Serangannya kemungkinan besar meningkatkan kekuatan lawan Sepuluh ribu petir guntur Lei Zen meraung saat dia merentangkan tangannya Dan petir multi warna turun dari langit Menyebabkan langit dan bumi berkedip Ledakan 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 Buong Bom Ribuan petir ditembakkan ke arah Zhao Feng Tubuh spiritual petir dapat memanggil begitu banyak petir Seberapa kuat Beberapa murid dari klan suci sejati mistik tercengang Bagaimana orang di bawah alam dewa kekosongan bisa bentrok dengan ini Angin petir seratus perubahan Tubuh Zhao Feng melepaskan bola petir yang terang Sua 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 Suop Dalam sekejap Seratus sosok Zhao Feng tersebar di seluruh panggung Ten tosan tunderous lightning kehilangan jejak tubuh asli Zhao Feng Meskipun sepuluh ribu petir-petir adalah serangan jarak jauh Dan hampir bisa mengancam raja ketika berkumpul bersama Satu atau dua petir tidak dapat membahayakan tubuh asli Zhao Feng Bam 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 Buong Angka-angka di truking state dihancurkan Tetapi teknik seperti ten tosan tunderous lightning menggunakan banyak energi Jadi itu tidak dapat digunakan terus-menerus Sua 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 Suop Sepuluh sosok Zhao Feng tiba-tiba menyerbu ke arah Lei Zhen Dia datang Bibir Lei Zhen melengkung Tidak peduli apakah tubuh asli disembungikan di antara sepuluh Kalian semua akan tetap di sini Sebuah cahaya melintas di mata Lei Zhen Saat dia tiba-tiba mencengkeram pedang raksasa di punggungnya Bom Buong Beberapa ribu busur petir mendarat di pedang raksasa dan membentuk kekuatan yang mengerikan Teknik pedang pemanggil petir Itu teknik pedang terlarang Beberapa raja alam dewa Void di sekitar panggung raja sejati berseru Teknik pedang pemanggil petir adalah seperti yang disarankan oleh namanya Itu memanggil kekuatan tak terbatas dari petir dari surga dan bumi Lalu memadatkannya ke pedang Itu bisa melepaskan kekuatan hingga sepuluh kali lebih kuat dari kekuatannya sendiri Teknik pedang ini sangat berbahaya dan bisa meledak berkeping-keping oleh petir Bam Ledakan Ledakan Buong Bom Petir berkumpul di langit di atas panggung raja sejati dan ada aura malapetaka karena semua petir mengembun ke pedang Kekuatan pedang itu sebanding dengan serangan habis-habisan seorang raja Tidak, itu bahkan lebih kuat dari raja biasanya Kekuatan lightning yang tak terbatas membentuk badai yang langsung menutupi setengah dari trucking stage Ledakan Ledakan Bam Buong Bom Segala sesuatu yang terlihat digantikan oleh kilatan cahaya yang cemerlang Dan beberapa murid yang menyaksikan tidak dapat lagi melihat atau mendengar apapun Tubuh sejati Zhao Feng juga tertangkap olehnya Indra ilahi dari beberapa kaisar bisa dengan jelas melihat apa yang terjadi Kesepuluh sosok itu palsu, tetapi tubuh asli Zhao Feng sedang menunggu di dekatnya Bam Buong Suara mendesing Ses Sepuluh sosok itu langsung hancur Dan tubuh asli Zhao Feng juga diselimuti oleh serangan itu Ham Beberapa Void God Realm Kings berseru Zhao Feng dibunuh begitu mudah Dia di udara Beberapa kaisar dengan ringan berseru Teknik terbang sayap petir Sua Suop Cahaya yang melamun dan buram terbang Dan tempatnya memiliki kemampuan untuk menerobos ruang saat terbang ke udara Bukan hanya angin dan petir lagi Sekarang juga melibatkan hukum ruang Seorang pria berambut ungu dengan sayap yang terbuat dari angin dan petir di belakangnya melayang di atas Lei Zhen Bagaimana ini mungkin? Lei Zhen berseru Dia baru saja menyelesaikan serangannya dan tubuhnya saat ini lemah Selanjutnya, setelah petir di langit diserap oleh pedang raksasa Ada cacat di sana dan Zhao Feng muncul di sana dengan tepat Petir angin penghancur Scarlet Sayap Zhao Feng berkibar Ledakan Buong Bom Gelombang petir angin berwarna merah tua terkondensasi menjadi pukulan dan mendarat di Lei Zhen Peng Buong Lei Zhen berteriak saat dia dikirim terbang Armor petirnya hancur dan api merah dari wind lightning membakar seluruh tubuhnya Petir angin penghancur Scarlet mengandung efek terbakar Wah, Lei Zhen memuntahkan seteguk darah dan dia duduk di tanah saat petir angin penghancur Scarlet mengamuk di seluruh tubuhnya Tubuhnya sekarang hitam terbakar Jika bukan karena fakta bahwa ia memiliki tubuh spiritual petir dan mengembangkan teknik 5 unsur 10.000 petir Raja setengah langkah lainnya akan dibakar menjadi debu Petir angin penghancur Scarlet Bocah itu benar-benar mengolah petir angin penghancur Scarlet hingga tingkat seperti itu Dan dia berhasil menyelesaikan perselisihan antarelemen Ekspresi 3 Kaisar 10.000 sekte petir berubah secara dramatis Petir angin penghancur Scarlet Zhao Feng tiba-tiba kuat Itu jauh melampaui level ketika dia berada di Demigod Forgotten Garden Mereka tidak tahu bahwa Zhao Feng telah memperoleh anggur api naga dan anggur awan petir dari gudang anggur Demigod Selain itu, petir angin penghancur Scarlet dikendalikan dengan sempurna Bahkan kaisar angin petir tidak dapat melakukan itu ketika dia berada pada tahap ini Huff, petir angin penghancur Scarlet milikku telah melampaui kaisar petir angin ketika dia berada di tingkat kultivasi ini Senyum ejekan muncul di wajah Zhao Feng Petir angin penghancur Scarlet miliknya memiliki aura alam mimpi kuno yang digabungkan ke dalamnya Dan kekuatan penghancuran yang menyala lebih dekat dengan esensi aslinya Tidak hanya lebih stabil, tapi juga lebih kuat Kesalahan terbesar yang dibuat 10.000 sekte petir adalah bahwa mereka mengukur Zhao Feng dengan standar kaisar petir angin Seperti yang dikatakan Zhao Feng, dia telah melampaui leluhur bela dirinya Celepuk, Lei Zen jatuh ke tanah, dan lapisan tipis lightning angin merah menyala di seluruh tubuhnya Serangan Zhao Feng telah membuatnya terluka parah Sangat cepat, petir angin penghancur Scarlet dari bocah nakal itu telah melampaui kaisar petir angin saat dia berada di level ini Diskusi pecah di dekat panggung Raja Sejati Raja dan kaisar tercengang Zhao Feng telah melampaui leluhur bela dirinya Kaisar petir angin melampaui 10.000 sekte petir dan menjadi kaisar tercepat Dan sekarang, penguasaan petir angin Zhao Feng telah melampaui kaisar petir angin ketika dia berada di level yang sama Kami telah meremehkan bocah ini Ekspresi kaisar petir kegelapan dan rekan-rekannya serius Pertama, penguasaan Zhao Feng dari petir angin penghancur Scarlet telah melebihi harapan mereka Biasanya, seseorang di bawah alam dewa kekosongan hanya bisa memahami tepi petir angin penghancuran Scarlet Tetapi Zhao Feng sudah memahami lebih dari 50% darinya Kedua, Zhao Feng benar-benar berhasil menyelesaikan masalah benturan elemen Tidak hanya petir angin penghancur Scarlet miliknya menjadi lebih stabil Dia memiliki kendali lebih atas itu Seperti yang diharapkan dari saudara Zhao Feng Hanya dalam waktu singkat satu atau dua bulan Kekuatannya telah meningkat begitu banyak Zhao Yufei muncul dekat dengan Trucking Stage Pertempuran hari ini sedikit lebih lemah dari pertarungan antara Nan Gongsheng dan dia Terakhir kali, kekuatan pertempuran Zhao Yufei dan Nan Gongsheng benar-benar mencapai tingkat raja Lei Zhen, kamu bukan tandinganku bahkan jika aku tidak menggunakan garis keturunanku Zhao Feng melayang di udara dan sayap angin dan petir di belakangnya sangat lincah Mereka tampak seperti bulu asli Sayap angin dan petirnya hampir realistis Mata Zhao Feng mengamati Lei Zhen, serta kaisar petir gelap dan teman-temannya Aku, belum kalah Lei Zhen meraung saat petir air muncul di sekitar tubuhnya Dan menyingkirkan petir angin penghancur Scarlet Alasan dia kalah barusan adalah karena kecepatan Wang, Wuong Momentum Lei Zhen mulai meningkat saat dia mengeluarkan aura petir kuno Sosok kuno petir mulai terbentuk di belakang punggung Lei Zhen Sosok itu memegang palu dan memiliki mata yang bersinar Auranya sepertinya datang dari zaman kuno, dan dia membawa kekuatan petir yang menghancurkan bersamanya Bayangan roh petir, dia memanggil Shadow of the Lightning Spirit Apakah dia tidak takut dengan kerugian yang akan ditanggungnya? Ekspresi ahli alam Void God Realm yang berpengetahuan luas di dekat trucking stage berubah secara dramatis ketika mereka melihat ini Tepat saat bayangan roh petir di belakang punggung Lei Zhen mulai terbentuk dan mencapai kekuatan seorang raja Tebas sayap petir angin, kilatan cahaya tajam berkibar di udara dan meninggalkan bayangan Segera setelah itu, Sua, Suo, sosok Scarlet Destruction Wind Lightning tampaknya menerobos dimensi ruang saat melintas di Lei Zhen Bangsa, Lei Zhen berteriak dan jatuh ke tanah Pada saat yang sama, Shadow of the Lightning Spirit di belakangnya meredup dan menghilang Tak seorang pun di bawah alam dewa kekosongan yang mengerti apa yang terjadi Hanya beberapa kaisar yang melihat kaki Lei Zhen Celepuk, kaki Lei Zhen tiba-tiba terbelah dengan tubuhnya setelah dia mendarat di tanah Yang aneh adalah, setelah kakinya dipotong, tidak ada jejak darah di manapun Dan petir angin penghancur Scarlet membakar seluruh tubuhnya Cepat, selamatkan Zener Perempuan dalam petir multi warna berseru Dan muncul di sebelah Lei Zhen bersama dengan dua kaisar lainnya dari 10.000 sekte petir Di tanah suci, terluka bukanlah masalah Tapi kerusakan yang diderita Lei Zhen tidaklah normal Petir angin penghancur Scarlet mengandung maksud kehancuran dalam kilatnya yang membarah Jika mereka tidak bereaksi tepat waktu, dia bisa menjadi lumpuh Hu, siak Zhao Feng menghela nafas, dan dia menggunakan teknik terbang sayap petir untuk meninggalkan panggung Raja Sejati Jika dia terluka oleh tiga kaisar dalam amarah mereka Momen barusan memang berbahaya Jika Shadow of the Lightning Spirit berhasil dibentuk, Zhao Feng harus menghadapi seorang ahli di tingkat Raja Oleh karena itu, Zhao Feng tidak lagi menahan dan dia segera menggunakan slas sayap petir anginnya The Wind Lightning Wings Slas adalah teknik pertempuran mendalam yang memanfaatkan Dao Ruang Dapat dikatakan bahwa teknik ini mengandung esensi inti warisan petir angin, kecepatan absolut, dan kekuatan absolut Kekuatannya mampu mengancam para Raja Para Raja Alam Dewa kekosongan sedikit waspada Zhao Yufei dan Nan Gongsheng telah tiba satu demi satu Saat yang terakhir tiba, dia melihat Zhao Feng menggunakan teknik pertempuran sayap petir angin untuk memotong kaki Lei Zhen Jika dia menggunakan tebasan sayap petir dan menyergap seorang Raja Itu akan memiliki peluang sukses yang tinggi Ekspresi Nan Gongsheng serius Zhao Feng bahkan tidak menggunakan garis keturunan mata atau jiwanya dalam pertarungan ini Hei hei, apakah kalian tiga kaisar punya sesuatu untuk dikatakan? Semua orang di sini melihat bahwa Zhao Feng menggunakan warisan petir angin Dan mengalahkan jenius nomor satu sekte anda Duan Mu Kim tertawa Pada kenyataannya, dia agak ragu karena keahlian Zhao Feng dibatasi Dan dia hanya bisa menggunakan warisan petir angin untuk mengalahkan Lei Zhen Yang tubuh dan tekniknya melawan semua kilat Ekspresi kaisar petir kegelapan dan rekan-rekannya suram karena mereka berhasil menstabilkan luka-luka Lei Zhen En, Zhao Feng memang memenangkan pertarungan ini Tidak diragukan lagi Alasan mengapa Zhao Feng menang adalah karena kecepatan Ini adalah keuntungan terbesar yang dimiliki warisan petir angin terhadap 10.000 sekte petir Semua hakim kaisar yang netral menganggukkan kepala Seperti itu, Zhao Feng mengambil 5 elemen teknik 10.000 petir Kaisar petir gelap dan rekan-rekannya tidak mau Tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa Tidak ada keraguan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah 5 elemen teknik 10.000 petir Zhao Feng mengambil teknik suci dari Lightning Dao Dan memindainya dengan mata spiritual dewanya Dengan kemampuan mata spiritual dewanya saat ini Dia bisa menyalin semua isinya hanya dengan melihatnya sekali Salinan dari 5 elemen teknik 10.000 petir segera muncul di benak Zhao Feng Salinan yang dia buat bukan hanya kata-kata di dalamnya Tetapi salinan lengkap dari buku itu sendiri Zhao Feng, kamu tidak memiliki tubuh spiritual petir yang dibutuhkan Jadi teknik 5 unsur 10.000 petir tidak berguna bagimu Kaisar petir kegelapan mencibir dengan dingin Meskipun mereka telah kehilangan teknik 5 elemen 10.000 petir Karena Zhao Feng, ketiga kaisar membuat Zhao Feng bersumpah bahwa dia tidak akan menyebarkannya Suara mendesing Sas, Zhao Feng membakar salinan dari 5 elemen teknik 10.000 petir menjadi abu Ketiga kaisar semuanya tercengang Tampaknya Zhao Feng bahkan tidak membaca teknik 5 elemen 10.000 petir Bahkan kaisar tidak dapat membacanya begitu cepat Para ahli yang hadir bingung Apakah Zhao Feng menghancurkan 5 elemen teknik 10.000 petir Hanya untuk mempermalukan 10.000 sekte petir karena dia tahu dia tidak bisa mengolahnya Bocah ini, ekspresi ketiga kaisar terus berkedip Zhao Feng tidak peduli dengan mereka Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan kembali ke tempatnya sendiri Zhao Feng, kami akan menggunakan arai teleportasi zona spiritual untuk pergi sebulan kemudian Duan Muqing memperingatkan Hati Zhao Feng melonjak dan dia segera setuju Dia tidak memiliki kualifikasi untuk menggunakan arai teleportasi zona spiritual sendirian Bahkan Duan Muqing perlu membayar harga tertentu untuk menggunakannya Zhao Feng akan meninggalkan tanah suci bersama Duan Muqing dan Zhao Yufei Jika tuannya pergi Zhao Feng tidak akan memiliki siapapun untuk diandalkan Jadi dia jelas tidak akan tinggal di sini 10.000 sekte petir juga tahu itu Itulah sebabnya mereka datang Sayangnya, rencana mereka tidak berhasil Dan mereka kalah lebih buruk dari yang mereka harapkan Setelah kembali ke tempat tinggalnya Mata Zhao Feng mulai berkedip Dia saat ini memiliki perlindungan Duan Muqing Jadi dia tidak takut dengan pengejaran kaisar kematian Tetapi begitu dia meninggalkan tanah suci dan berpisah dengan tuannya Dia mungkin menghadapi babak baru pengejaran Hu, siap Zhao Feng menghela nafas panjang dan menutup matanya Dia mulai mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi di laut jiwa Dan terus menggiling inten kematian Niat dari mata kematian telah melemah 60-70% sekarang Gumam Zhao Feng Jika dia berhenti menggunakan kekuatan mata spiritual dewanya dan menyembunyikan auranya Maka penginderaan dari Inten of the Eye of Death akan menjadi sepersepuluh dari kekuatan aslinya Namun, Zhao Feng masih merasa ini belum cukup Dulu, itu hanya bawahan kaisar kematian Pada titik ini, kaisar kematian sendiri akan datang Dan indranya pasti lebih kuat dari pengawal kematian Zhao Feng merasa tidak nyaman Dan dia menghabiskan setengah dari energinya untuk melemahkan niat kematisen Selain itu, Zhao Feng menggunakan teknik 10.000 pikiran ilahi Untuk menemukan beberapa metode khusus yang dapat menyembunyikan auranya Dia juga terus berkultivasi Tetapi kemajuan memahami petir kesengsaraan dewa berjalan lambat Zhao Feng juga tidak bisa mengolah 5 elemen teknik 10.000 petir Teknik 5 elemen 10.000 petir telah menggabungkan petir unsur logam, kayu, api, air, dan tanah Tanpa tubuh spiritual petir yang unik, memang tidak mungkin untuk mengolahnya Alasan mengapa Zhao Feng menginginkannya adalah untuk mempelajari esensinya Dan meningkatkan tingkat pemahamannya tentang petir kesengsaraan dewa Lagi pula, teknik 5 elemen 10.000 petir mengandung maksud dari 10.000 jenis petir Tujuh hari kemudian, Zhao Feng menghela nafas panjang Dia telah mencapai kemacetan dalam hal memahami petir kesengsaraan dewa Dia memutuskan untuk tidak menggunakan sisa lightning cloud wind dan dragon flaming wine Pertama, penggunaan terus-menerus akan mengurangi efeknya Kedua, tidak stabilnya penggunaan produk luar Memikirkan situasinya, Zhao Feng sejenak berhenti fokus pada warisan petir angin Anggur Dewa Ilusi Cangkir kristal kecil berwarna ungu muncul di tangan Zhao Feng Dia hanya memiliki setengah cangkir tersisa Ciwanya lebih kuat dari Raja Normal Dan dia telah membentuk maksud mata Bahkan jika dia tidak menggunakan anggur Dewa Ilusi Dia akan segera dapat memahami maksud Raja yang lengkap Aku akan menyimpan sedikit ilusion God Wind hingga setelah aku menjadi Raja Zhao Feng memiliki tujuan jangka panjangnya Anggur Dewa Ilusi masih berguna bagi Raja, tetapi itu tidak efektif Sua, Suo, Zhao Feng menyingkirkan anggur Dewa Ilusi Saatnya untuk mencari alam mimpi kuno Zhao Feng menutup matanya Dan kesadarannya memasuki laut ciwa Dan ke dalam pusaran air di tengah danau Detik berikutnya Zhao Feng memasuki dimensi kuno Dan aura alam mimpi kuno turun Tekanan di sini tak terhitung kali lebih kuat dari Demigod Forgotten Garden Di Demigod Forgotten Garden, Raja bisa terbang Tapi yang bisa mereka lakukan di sini hanyalah berjalan-jalan Kali ini, Zhao Feng mampu menahan lebih banyak tekanan Tah, tah, Zhao Feng mengambil satu langkah demi satu Meski tekanannya kuat, dia merasa itu lebih tertahankan dibandingkan sebelumnya Dia akhirnya memiliki kemampuan untuk benar-benar bergerak di alam mimpi kuno Setelah Demigod Forgotten Garden Keadaan keberadaan, tubuh, dan jiwa Zhao Feng telah mencapai tingkat yang sama sekali baru Dan dia merasa jauh lebih mudah untuk menangani alam mimpi kuno dibandingkan sebelumnya Jika saya hanya berdiri diam Saya bisa tinggal di sini selama satu atau dua hari tanpa masalah Zhao Feng perlahan berjalan ke depan dan mengamati sekeliling dengan hati-hati dengan mata spiritual dewanya Terakhir kali dia di sini, dia bertemu dengan seekor burung purba yang bahkan lebih kuat dari seorang raja Sulit untuk membayangkan seberapa kuat monster yang lebih besar itu Oleh karena itu, Zhao Feng sangat berhati-hati dan waspada Tah, 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 langkah kaki Zhao Feng stabil dan kokoh Jika dia merasa lelah, dia akan duduk dan memulihkan diri Menghirup aura alam mimpi kuno membersihkan tubuh, garis keturunan, dan bahkan jiwanya Zhao Feng Tetapi efeknya sekarang jauh lebih lemah Bagaimanapun, keadaan keberadaan dan jiwa Zhao Feng sekarang telah mencapai tingkat raja Di depan ada sepetak rumput Di samping rumputan ada sungai kecil Sepetak rumput ini adalah tujuan pertama Zhao Feng Aku akan sampai di rumputan itu dulu Zhao Feng memperkirakan bahwa dia akan membutuhkan sekitar seribu langkah untuk mencapainya Seribu langkah akan sulit bagi Zhao Feng setengah tahun lalu Pada saat itu, akan sangat bagus jika dia bisa mengambil 10 atau 20 langkah Tetapi sekarang jiwa dan tubuhnya menjadi lebih kuat Dan kompatibilitasnya dengan alam mimpi kuno telah meningkat Dia bisa berjalan beberapa ratus langkah tanpa masalah apapun 10 langkah, 100 langkah, 150 langkah Zhao Feng sangat berhati-hati Tiba-tiba, Zhao Feng melihat titik hitam berkedip di langit Hmm, apa itu burung pipit? Zhao Feng berhenti sebentar Aura burung pipit tidak sekuat burung sebelumnya Tetapi telah mencapai peringkat penguasa berdaulat Pada saat ini, Zhao Feng benar-benar tegang Tetapi burung pipit itu tidak peduli dengan Zhao Feng dan terbang begitu saja Sepertinya alam mimpi kuno mirip dengan kenyataan Tidak semua keberadaan memiliki kemampuan untuk menyerang tanpa alasan Zhao Feng menghela nafas dan mulai berjalan sedikit lebih cepat Mata spiritual dewanya mulai memperhatikan beberapa makhluk yang lebih kecil Seperti semut dan serangga Aura dari semua makhluk ini sangat kuat Dan yang terlemah sebanding dengan level soverein Bahkan makhluk terlemah di alam mimpi kuno begitu kuat Bahkan tanpa budidaya, hati Zhao Feng bergetar Tentu saja, meskipun makhluk-makhluk ini tidak sekuat Zhao Feng Mereka tidak tertekan oleh aura alam mimpi kuno karena mereka adalah penduduk asli Pikiran Zhao Feng berputar dengan rasa ingin tahu Dunia macam apa itu alam mimpi kuno? Jika itu hanya alam mimpi, mengapa kerusakan apapun juga berlaku untuk kenyataan? Jika hanya kesadarannya yang masuk ke sini, mengapa aura di sini bisa bermanfaat bagi tubuh aslinya? Zhao Feng memiliki naluri bahwa, jika dia mati di sini, dia juga akan mati dalam kenyataan Alam mimpi kuno terlalu aneh Hubungan rahasia macam apa yang dimilikinya dengan mata spiritual Tuhan? Zhao Feng tidak punya jawaban Saya tidak perlu khawatir tentang semua itu sekarang Mari kita lihat apakah saya bisa mendapatkan sesuatu yang baik Zhao Feng menarik kembali pikirannya Jika hanya gumpalan aura dari alam mimpi kuno yang sangat berguna Lalu bagaimana dengan hal-hal lain di dalamnya? Mari kita lihat apakah saya dapat menemukan beberapa jenis buah atau sesuatu Zhao Feng berpikir keras saat mata spiritual dewanya mulai melihat sekeliling Buah-buahan hanya akan ditemukan di hutan Tetapi lanskap hutan akan menjadi rumit Dan Zhao Feng mungkin menghadapi serangan dari beberapa makhluk yang kuat Aku akan pergi ke sungai dulu Mata spiritual dewa Zhao Feng melihat aliran di sisi lain rumput Apakah air di sini berbeda? Berpikir sampai di sini, hati Zhao Feng melonjak Namun, untuk mencapai sungai, pertama-tama dia harus mencapai rumput Yang jaraknya hampir seribu langkah 200 langkah, 300 langkah Tingkat pernapasan Zhao Feng dipercepat setelah beberapa ratus langkah Aku akan istirahat dulu Zhao Feng tidak terburu-buru, jadi dia duduk Dia masih harus menempuh 7 atau 800 anak tangga Dan jarak dari rumputan ke sungai setidaknya 10 kali lebih jauh dari itu Energi Zhao Feng mulai pulih Tepat pada saat ini Si, si, si ya Zhao Feng mendengar suara aneh dan melompat ketakutan pada apa yang dilihatnya di sebelah kirinya Seekor ular multi warna sepanjang sekitar 1 meter perlahan melintas Ular Zhao Feng cegukan dan langsung waspada Jika hanya gumpalan aura dalam alam mimpi kuno yang begitu kuat Maka makhluk asli di sini pasti tidak akan sesederhana itu Terutama seekor ular Seolah merasakan aura aneh Ular multi warna itu tiba-tiba menegang dan menatap dingin ke arah Zhao Feng Keduanya hanya berjarak 10 meter Dan Zhao Feng bisa merasakan sedikit bahaya darinya saat mereka saling menatap Aura dari ular ini lebih kuat dari burung pipit itu Tetapi lebih lemah dari burung pertama yang saya lihat Pikir Zhao Feng Wang 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 Angin penghancur Scarlet petir di sekitar ketebalan jarum mulai terbentuk di telapak tangan Zhao Feng Kekuatannya dibatasi terlalu banyak di alam mimpi kuno Dan Zhao Feng menduga bahwa petir angin penghancur Scarlet akan memudar segera setelah meninggalkan tubuhnya Tidak, saya butuh senjata Pedang tingkat bumi segera muncul di tangan Zhao Feng Bagi Zhao Feng saat ini, senjata kelas bumi yang normal tidak lagi berharga Kekayaannya sebanding dengan setidaknya Void God Realm King Dan tidak dapat diukur dengan standar normal Pedang tingkat bumi ini memiliki panjang sekitar 1,5 meter dan sangat tajam Dengan pedang ini, Zhao Feng merasa jauh lebih percaya diri Dan dia tidak perlu khawatir menggunakan tinjunya untuk melawan ular tak dikenal yang mungkin berbisa Pada saat yang sama, mata spiritual Dewa Zhao Feng terkunci pada ular multiwarna Kilatan cahaya dingin melintas di mata Zhao Feng Dan pedang EarthGrade di tangannya berkedip dengan cahaya merah saat menebas ke arah ular multiwarna Reaksi ular itu tidak lambat Sou, Tuo, itu melompat ke udara dan menggigit Zhao Feng Dalam hal kecepatan dan kelincahan, itu melampaui Zhao Feng Bagaimanapun, itu adalah asli dari alam mimpi kuno Jadi tidak perlu berurusan dengan tekanan Keuntungan Zhao Feng adalah dia menyerang lebih dulu Dan mata spiritual Dewanya bisa melihat bagaimana ular itu bergerak Oleh karena itu, meskipun Zhao Feng sedikit lebih lambat dan kurang gesit Pedang tingkat buminya masih menebas kepala ular multiwarna itu Ding, Duong, suara aneh datang dari pedang saat hentakan kuat menyebabkan tubuh Zhao Feng goyah Pada saat yang sama, ular itu mendesis dan mundur Di kepalanya ada tanda terbakar samar Sungguh tubuh yang kuat Zhao Feng telah menebas sekuat yang dia bisa karena dimensi ini menolaknya Dan memaksanya untuk menggunakan lebih banyak kekuatan Sou, Tuo, ular multiwarna itu menyerang Zhao Feng Yang menggunakan mata spiritual Dewanya untuk mengunci ular itu saat cahaya berwarna merah terbentuk di sekitar pedang Ledakan Buong Bom Pedang menembus udara menuju ular dan masuk ke mulutnya Zhao Feng bergetar sedikit Tetapi pedang itu memasuki mulut ular dan ke dalam organ-organnya Tempat petir angin penghancur Scarlet terbakar Si Siap Ular itu meronta mati-matian Di alam mimpi kuno, kekuatan Zhao Feng sangat dibatasi Dan kekuatannya tidak cukup untuk langsung membunuh ular itu Api mata penghancur merah Dengan pikiran, Zhao Feng mengirim api seukuran ibu jari berwarna merah tua transparan ke kepala ular multiwarna Di mana itu meledak Ular takut akan api, dan api mata Zhao Feng dapat membakar baik dimensi mental maupun fisik Beberapa napas kemudian, ular itu berhenti meronta saat separuh tubuhnya terbakar Zhao Feng berjalan mendekat dan memadamkan api, lalu mengambil tubuh ular yang terbakar itu Siapa yang tahu apa efek daging ular ini Zhao Feng bergumam Tubuh ular ini sangat kuat Dan telah berada di alam mimpi kuno sejak lahir Itu seharusnya tidak sederhana Sua Suo Dengan pikiran, Zhao Feng menghilang dari alam mimpi kuno Kembali pada kenyataannya, kucing kecil pencuri itu sedang duduk di tubuhnya, dan menyerap aura alam mimpi kuno yang tersisa Miao Miao Kucing kecil pencuri itu memandangi daging ular yang setengah gosong dengan perasaan senang dan lapar Kun Yun kecil Zhao Feng tidak memberikan daging ular itu kepada kucing kecil pencuri itu, dan malah memanggil anak demigot itu Anak demigot itu masih sebesar anak berusia 2 atau 3 tahun, dan dia masih diselimuti oleh cahaya kemasan yang samar Zhao Feng tahu bahwa demigot kun Yun adalah seorang kultifator tubuh, jika tidak, mayat aslinya tidak akan bertahan lama Daging ular jenis apa itu? Anak demigot itu menatap daging yang setengah terbakar, dan merasakan aura yang tidak biasa datang darinya Ini untukmu Zhao Feng menyerahkan daging ular itu kepada demigot kun Yun, dan memerintahkannya untuk memakannya di depan mereka Meskipun anak demigot hanya terlihat berusia 2 atau 3 tahun, dia adalah seorang pembudidaya tubuh, dan tubuhnya sudah lebih kuat dari pemimpin divisi kerangka Ayo kita coba Anak demigot tidak berani melawan Zhao Feng meskipun dia tahu dia diperlakukan seperti tikus laboratorium putih kecil Di sisi lain, kucing kecil pencuri itu memandang dengan iri pada daging ular tersebut Anak demigot meliriknya dengan puas, lalu mengeluarkan belati tajam sebelum mengiris ke arah daging ular Ini sangat sulit, anak demigot mengerutkan alisnya, dan dia hanya bisa memotong daging ular setelah menggunakan sebagian besar kekuatannya Anak demigot kemudian mengambil sepotong daging, dan memanggangnya dengan dan fire-nya dan menggigitnya dengan hati-hati Ketika daging ular masuk ke perutnya, ekspresi anak demigot itu berubah secara dramatis Dia langsung duduk dan mengedarkan Yuan sejatinya Aura asal surga bumi yang terkandung dalam daging ular, bahkan lebih kuat dari esensi darah jantung, demigot anak itu sangat gembira Hanya satu gigitan daging ular yang meningkatkan Yuan sejati, darah, dan tubuhnya Miau-miau, kucing kecil pencuri tidak bisa menahannya lagi dan melempat ke arah daging ular Ini milikku, anak demigot itu meraung marah, dan berkelahi dengan kucing pencuri kecil itu untuk mendapatkan sisa daging ular Pada akhirnya, kucing pencuri kecil itu mendapat keuntungan, dan ia mengambil 2 per 3 dari daging ular itu Anak demigot memiliki beberapa bekas cakar kucing di wajahnya, tapi dia tidak peduli tentang itu saat dia memakan sisa daging ular Zhao Feng memandang anak demigot dan kucing pencuri kecil dengan wajah aneh Tuan, dari mana kamu mendapatkan daging ular ini? Apakah masih ada lagi? Anak demigot itu menjilat bibirnya Dia menyadari bahwa aura dalam daging ular meningkatkan kecepatan pemulihan garis keturunan demigotnya Miau-miau, mata hitam kucing pencuri kecil itu berputar dan juga menunjukkan ekspresi patuh Zhao Feng pertama kali membuat anak demigot memakan daging ular, menggunakan dia sebagai tikus laboratorium Namun, daging ular dari alam mimpi kuno mengandung sumber aura surga bumi, yang membantu memperkuat tubuh seseorang Zhao Feng memotong untuk dirinya sendiri dan mencicipinya Daging ular memiliki efek yang lebih kuat daripada esensi darah jantung paus Dan aura alam mimpi kuno yang terkandung di dalamnya juga sangat tebal Tubuhku telah menyerap terlalu banyak aura alam mimpi kuno Dan aku sudah menggunakan esensi darah jantung, rumput bersisik ungu, darah demigot, dan yang lainnya Daging ular tidak terlalu efektif untukku Zhao Feng mengedarkan Yuan sejati miliknya untuk mencerna esensi yang terkandung di dalam daging ular Meski nilai daging ular itu tinggi, namun juga memiliki kelemahan Pertama, efeknya tidak terlalu kuat untuk seseorang yang status keberadaannya telah mencapai alam dewa kekosongan Kedua, daging ularnya sangat keras dan sulit dicerna Siapapun di bawah origin core realm bahkan mungkin tidak bisa mencernanya sama sekali Tapi anak demigot dan kucing pencuri kecil keduanya tidak bisa diukur dengan standar normal Mereka bisa menyerap efek daging ular dalam waktu sesingkat mungkin Tuan, daging ular ini dapat dimurnikan menjadi pil esensi darah spiritual Yang dapat memungkinkan bahkan mereka yang berada di bawah alam roh sejati untuk menyerapnya dengan mudah Anak demigot menyarankan Beberapa sumber daya yang sulit dicerna dapat dibuat menjadi pil Dan sebagai seseorang yang merupakan demigot di masa jayanya Anak berkulit emas itu tahu cara membuat pil Jenis daging ular ini hanya dapat ditemukan dengan keberuntungan Zhao Feng menggelengkan kepalanya Dia tidak ingin mengungkapkan rahasia alam mimpi kuno Itu adalah tempat di mana dia bisa menambang sumber daya yang berharga Anak demigot tidak bisa membantu tetapi kecewa Jika dia memiliki daging dalam jumlah besar Status keberadaan dan garis keturunannya akan dapat pulih dengan cepat Miao Miao Kucing pencuri kecil itu menatap Zhao Feng dengan curiga tetapi tidak mengeluarkan suara aneh Rasanya aura ular itu sangat familiar Zhao Feng tidak berkata apa-apa lagi Dia masih berhati-hati terhadap anak demigot Tuan, sebuah suara terdengar dari 10.000 mutiara hantu Itu adalah pemimpin divisi kerangkah Setelah meninggalkan demigot Forgotten Garden Zhao Feng telah mengumpulkan sejumlah besar sumber daya Dan memberikan sebagian kepada pemimpin divisi kerangkah Sekarang, pemimpin divisi kerangkah telah mencapai alam inti asal besar Selain itu, Zhao Feng telah memberikan kendali atas mayat hantu terkutuk itu Termasuk kerangkah emas peringkat Tuan yang berdaulat Mayat-mayat terkutuk tidak bisa benar-benar mengancam para raja Jadi mereka sekarang tidak berguna bagi Zhao Feng Tentu saja, setelah menyerap hampir 100 esensi soverein Kekuatan arai telah meningkat secara dramatis Dan itu hampir tak tertandingi melawan siapapun di bawah alam dewa kekosongan Tuan, setelah mayat menyerap aura misterius itu Potensi mereka meningkat secara dramatis Dan beberapa bahkan telah menjadi penguasa Pemimpin divisi kerangkah melaporkan Oh, Zhao Feng terkejut Ketika dia berada di istana spiritual lautan kekosongan yang tersegel secara eksternal Dia memang telah memasukkan sedikit aura alam mimpi kuno ke dalam setiap mayat hantu terkutuk Dia tidak menyangka bahwa beberapa dari mereka sekarang telah menjadi penguasa Banyak faktor yang terlibat Pertama, hantu mayat terkutuk telah menyerap sejumlah besar esensi darah dari binatang buas Kedua, aura alam mimpi kuno dan mutiara 10.000 hantu telah membantu mereka juga Apakah kamu punya ide? Zhao Feng bertanya Tuan, jika Anda bersedia memasukkan lebih banyak sumber daya Dan menambahkan lebih banyak aura misterius itu Saya percaya bahwa semua hantu mayat terkutuk ini bisa menjadi penguasa Pada saat itu, kutukan akan mengancam bahkan raja Kata pemimpin divisi kerangkah Saat Zhao Feng menjadi lebih kuat, nilai pemimpin divisi kerangkah menurun Itu tidak bisa membiarkan dirinya kehilangan semua nilainya Dan 100 mayat terkutuk adalah satu-satunya hal yang berharga di dalamnya Mendengar itu, Zhao Feng mulai berpikir Jika semua hantu mayat terkutuk menjadi penguasa dan kemudian melahap beberapa raja Kekuatan mereka pasti akan mengejutkan Adapun sumber daya, mata Zhao Feng tiba-tiba berbinar Dia teringat alam mimpi kuno Jika hantu mayat terkutuk bisa melahap binatang di dalam alam mimpi kuno Efisiensinya akan jauh lebih baik daripada membunuh penguasa normal Selanjutnya, semua makhluk di dalam alam mimpi kuno memiliki aura kuno dan asli Tentu, saya serahkan spesifikasinya kepada Anda Zhao Feng setuju Pada awalnya, dia tidak terlalu tertarik pada hantu mayat terkutuk Tapi karena dia memiliki alam mimpi kuno, akan sia-sia jika tidak menggunakannya Beberapa saat kemudian, Zhao Feng duduk dan memasukkan kesadarannya ke dalam alam mimpi kuno sekali lagi Dalam alam mimpi kuno, Zhao Feng muncul di tempat dia pergi Masih ada bekas pertarungan dengan ular di sana Tujuannya masih padang rumput di depan dan Zhao Feng melihat ada banyak hewan kecil di sekitar rumput Tentu saja, target berikutnya adalah sungai Sebagai sumber air, sungai itu pasti memiliki banyak binatang dan binatang di sekitarnya Dan dia juga bertanya-tanya apa efek dari air itu sendiri Bagaimanapun, air sangat penting untuk kehidupan Zhao Feng tetap berhati-hati di jalan Dan dia akan melihat serangga, ular, tikus, kelinci, dan yang lainnya di sepanjang jalan Zhao Feng menyadari bahwa Eye of Ice Soul melengkapi Scarlet Destruction Eye Flame dengan sempurna Eye of Ice Soul menurunkan kecepatan hewan yang lebih kecil Dan meskipun tubuh fisik mereka kuat, ada perbedaan besar antara jiwa mereka dan jiwa Zhao Feng Setelah membunuh mereka, Zhao Feng akan membuang sebagian besar mayat ini ke mutiara 10.000 hantu Dia bisa menggunakan cincin interspatialnya di alam mimpi kuno Semua yang terjadi di sini juga akan terjadi dalam kenyataan Setelah melahap daging dan darah hewan-hewan ini, mayat hantu terkutuk menjadi lebih kuat Pada hari pertama saja, beberapa mayat hantu terkutuk mencapai alam inti asal Sekarang, semua hantu mayat terkutuk adalah penguasa setengah langkah atau penguasa lengkap Bagus Pemimpin divisi kerangka di 10.000 hantu mutiara tercengang Kecepatan menerobos terlalu cepat Jika ini terus berlanjut, semua hantu mayat terkutuk akan menjadi penguasa dalam 10 hari Pada saat itu, kekuatan Ghost Kors Kersarai akan naik ke level yang sama sekali baru Selain itu, daging dan darah hewan ini juga berguna untuk pemimpin divisi kerangka Yang menggunakannya untuk memperkuat tulangnya Pada hari ketiga, Zhao Feng berhasil mencapai sepetak rumput Sebagian besar waktunya selama dua hari pertama digunakan untuk membunuh hewan kecil Langkah kaki Zhao Feng mulai bertambah cepat setelah mencapai padang rumput Ayo pergi ke arus sekarang Zhao Feng terutama ingin melihat apa efek air di dalam alam mimpi kuno Tetapi jarak dari rumput ke sungai 10 kali lebih lama dari sebelumnya Dalam perjalanan ke sungai, Zhao Feng mempercepat dan dia hanya akan membunuh hewan yang dekat dengannya Pada hari kelima Zhao Feng berada di alam mimpi kuno Lebih dari setengah dari mayat hantu terkutuk telah menjadi penguasa Pemimpin divisi kerangka gemetar karena kegembiraan Setelah tujuannya selesai, itu akan dapat mengancam bahkan raja dengan Ghost Kors Kersarai Pada hari ke-6, Zhao Feng mencapai tepi padang rumput Huala, di, dah, aliran selebar puluhan meter muncul di depan Akhirnya aku di sini, Zhao Feng menghela napas panjang Selama beberapa hari terakhir, dia telah tinggal sepanjang waktu di alam mimpi kuno Dan garis keturunan dan tubuhnya menjadi lebih kuat meskipun efeknya tidak terlalu jelas Setelah mencapai sungai, Zhao Feng menjadi lebih berhati-hati dan waspada Sebagai sumber air, terkadang ada hewan yang lebih besar seperti serigala, rusa, dan yang lainnya yang lebih sulit untuk dibunuh oleh Zhao Feng Jika dia bertemu serigala, harimau, atau lang, ada sejumlah bahaya Untung Zhao Feng memiliki mata spiritual dewa, yang memungkinkannya untuk memperhatikan hewan berbahaya seperti itu dari jauh Aku akan mengambil air dulu Zhao Feng berjalan ke sungai, dan dia tidak lupa menggunakan mata spiritual dewanya untuk memeriksa air Ini hanya sungai kecil, jadi tidak ada hewan yang lebih besar seperti buaya Di, da, sia, Zhao Feng mengeluarkan green spiritual god dan mengisi beberapa bak mandi Tepat pada saat itu, kekacauan terjadi di dekat sungai Beberapa rusa dan sapi yang sedang minum berserakan Wu, teriakan serigala membuat hati orang-orang di dekatnya menjadi dingin Zhao Feng melihat ke samping dan melihat lebih dari selusin serigala menyerang dengan aura haus darah Serigala ini ada di sini untuk minum air dan membunuh hewan terdekat Zhao Feng juga salah satu sasarannya Pergilah Dengan sebuah pikiran, Zhao Feng menghilang dari alam mimpi kuno Masing-masing serigala ini 10 kali lebih kuat dari ular multi warna sebelumnya Dan mereka pandai dalam kerja tim Kekuatan Zhao Feng dibatasi di alam mimpi kuno, jadi dia akan sangat dirugikan jika dia menghadapi sekawanan serigala Di dalam ruangan, Zhao Feng mengeluarkan labu spiritual hijau Dan kucing pencuri kecil yang duduk di bahunya melihatnya dengan mata bersinar Zhao Feng tersenyum dan memberi kucing kecil pencuri itu air senilai 1 tong Sas, kucing kecil pencuri itu minum beberapa teguk dengan puas, lalu duduk Zhao Feng juga menyesap dan merasakan ketenangan Perasaan sejuk menjalar ke seluruh tubuhnya Garis keturunan es dan airnya mulai bergerak dan menyerap kekuatan misterius di dalam air Hem, air ini bisa menyembuhkan tubuh seseorang Dan mudah diserap, Zhao Feng terkejut Efek airnya hampir sama dengan daging sebelumnya, tapi lebih mudah diserap Zhao Feng meminum banyak air dan menemukan bahwa keadaan keberadaannya Dan bahkan garis keturunannya menunjukkan tanda-tanda menjadi lebih kuat Air dari alam mimpi kuno sebanding dengan beberapa cairan berharga dari semesta kipas Zhao Feng sangat gembira Jika dia meminum ini untuk waktu yang lama, tubuh dan garis keturunannya akan mendapat banyak manfaat darinya Zhao Feng memperkirakan bahwa seteguk air ini bernilai seperseribu setetes darah demigod Tentu saja, seiring berjalannya waktu, efeknya akan melemah Selama beberapa hari berikutnya, Zhao Feng tidak memasuki alam mimpi kuno Sebaliknya, dia duduk dan, selain meminum air sungai, fokus pada pemahaman dan menggiling maksud dari mata kematian Beberapa hari kemudian, gelombang niat yang kuat muncul dari kamar tempat Zhao Feng menginap Ledakan, buom, bom, angin menderu-deru dan petir berderak di langit di atas Menyebabkan langit dan bumi di dekatnya berubah warna Kelahiran kekuatan luar biasa baru tampaknya Sengaja mencoba menyembunyikan dirinya saat menghilang dalam beberapa nafas Tetapi bahkan kemudian, itu menarik perhatian beberapa raja klan suci sejati mistik Saya akhirnya membentuk King Inten Zhao Feng menarik nafas dalam-dalam Dia tidak perlu menggunakan sisa setengah cangkir anggur dewa ilusi Dia bisa membentuk King Intennya sendiri Karena dia sudah memiliki dasar pemahamannya Serta jiwa yang kuat Membentuk King Inten yang lengkap tidaklah terlalu sulit baginya Selain itu, Zhao Feng telah menggunakan anggur api naga Anggur awan petir Dan sejumlah besar daging dan air dari alam mimpi kuno Sehingga inti kristalnya telah mencapai alam inti asal besar tahap akhir Setelah King Inten terbentuk Setiap aspek Zhao Feng mencapai batasnya Akan sulit baginya untuk melakukan terobosan besar dalam waktu singkat Kultifasi di Great Origin Core realm tahap akhir juga luar biasa Selain kultifasinya, keadaan keberadaan, tubuh, dan jiwa Zhao Feng semuanya telah mencapai tingkat raja Pada saat ini, setidaknya 10 indera ilahi dipindai di seluruh area tempat tinggal Zhao Feng Tidak peduli seberapa rendah hati Zhao Feng Kelahiran King Inten yang baru tidak dapat disembunyikan Semua pemilik indera ilahi ini menghela nafas Seorang pemuda berusia 23 tahun ini memiliki budidaya alam inti asal agung dan sudah bisa memahami maksud raja Keajaiban macam apa itu? Potensi yang ditampilkan Zhao Feng sudah melampaui Nang Gongsheng Hanya Zhao Yufei yang memiliki garis keturunan dari ras spiritual yang dapat menekan Zhao Feng dalam hal kecepatan kultifasi Zhao Feng, kau meningkat dengan sangat cepat, tapi kami akan pergi dalam waktu 10 hari Suara Duan Mu Qing terdengar Kekuatan Zhao Feng sudah cukup untuk menantang raja Tetapi dalam menghadapi pengejaran kematian, bahkan kaisar pun tidak bisa bertahan 10 hari lagi, Zhao Feng menganggukkan kepalanya dengan serius Hanya ada 10 hari perlindungan dari tinggal di Tanah Suci Bela diri sejati yang tersisa, tapi itu bukan tujuan akhirnya Zona spiritual impian mengambang, Istana Langit Sengqin Zhao Feng bergumam di dalam hatinya Jalan kultifasinya akan menjadi jelas dan lugas setelah memastikan apakah Liu Qin Xin masih hidup atau mati Zhao Feng secara resmi berhenti berkultifasi selama 10 hari terakhir Dia terus menggiling inten dari I of Dea Pengasingannya menarik perhatian banyak anggota klan Pertarungan dengan Lei Zhen telah membuat Zhao Feng terkenal Dan memberinya gelar jenius nomor 1 dari Dao Petir Zhao Feng meninggalkan puncak spiritual utama Ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan wilayah klan setelah keluar dari Demigod Forgotten Garden Zhao Feng terbang menuju Gunung Emas Sektei dan memindai sens ilahi di seluruh tempat Dia segera melihat Li Tua, Raja Berjubah Biru, Li Yunya, Lulanzi Shui, dan para pelaut lainnya Zhao Feng Raja Berjubah Biru berseru saat dia merasakan Divine Sense tingkat Raja Zhao Feng Dia terkejut sudah berapa lama bahkan belum setahun berlalu Semut di matanya sekarang telah membentuk King Inten yang lengkap Perbedaan utama antara alam dewa kekosongan dan alam di bawah adalah jiwa dan niat mereka Dan jiwa dan niat Zhao Feng keduanya sudah sepenuhnya berubah Pintu untuk menjadi Raja terbuka lebar baginya Zhao Feng hanya membutuhkan satu atau dua tahun paling lama untuk menjadi Raja Beberapa saat kemudian, dia olah samping Sektei Gunung Emas Zhao Feng, Raja Berjubah Biru, dan Li Tua duduk bersama dan mulai mengobrol Zhao Feng sekarang adalah seorang jenius legendaris dan bintang baru di Tanah Suci Bela Diri Sejati Dia telah mengungkapkan cahayanya selama upacara murid Dan dia berhasil menyalin rencana dari beberapa ribu tahun yang lalu Untuk menyerang kerajaan Putri Duyung Mendapatkan air mata Putri Duyung dan anggur dewa ilusi Setelah itu, Zhao Feng menjadi lebih terkenal Pertarungan dengan Lei Zhen Dan potensinya untuk melampaui kaisar angin petir Mengejutkan seluruh Tanah Suci Raja Berjubah Biru dan Li Tua menghela nafas di dalam hati mereka ketika mereka bertemu Zhao Feng lagi Zhao Feng bahkan lebih menakutkan daripada rumor Dia telah membentuk King Inten Li Tua mengajak Zhao Feng menemui Lulan Zizhui, Li Yunya, dan teman-temannya beberapa saat kemudian Zhao Feng, kami telah meminta beberapa master arai untuk memperkuat perahu langit laut petir biru Anda Li Tua tersenyum dan berkata Meskipun Zhao Feng tinggal di puncak spiritual utama dari klan suci mistik sejati Dia telah mempertahankan kontak dengan Li Tua Kapten, Li Yunya dan Lulan Zizhui ingin berbicara, tetapi mereka berhenti Mata Zhao Feng mengamati mereka dan langsung mengetahui situasinya dengan sangat jelas Setelah memasuki Tanah Suci, Lulan Zizhui dan Li Yunya segera diterima di Sekte Gunung Emas Dan Lulan Zizhui menjadi bintang yang sedang naik daun di Sekte Gunung Emas Sementara Li Yunya menjadi diakon Keduanya sudah berhasil diintegrasikan ke dalam Sekte Gunung Emas 33 Sekte Bintang 2 dalam Tanah Suci bela diri sejati semuanya puncak dua bintang Yang jauh melampaui kekuatan bintang dua dunia luar Betapa mulianya menjadi salah satu anggota Tanah Suci Anda dapat memutuskan apakah akan tinggal atau pergi Aku tidak akan memaksamu, kata Zhao Feng dengan tenang Tanpa banyak ragu, Li Yunya memutuskan untuk tinggal Tinggal di Tanah Suci adalah mimpi yang menjadi kenyataan baginya Dan dia tidak bisa kembali ke Sekte Aslinya bahkan jika dia menginginkannya Lulan Zizhui melirik Zhao Feng dengan ekspresi kompleks dan bersalah Pemuda berambut ungu di hadapannya telah menjadi jauh Dia telah menyaksikan keajaiban kebangkitannya Pertama kali mereka bertemu, dia hanyalah seorang pemuda berambut biru yang acak-acakan Oke, saya mengerti, Zhao Feng tidak terkejut dan dia tidak marah Lulan Zizhui menunduk dengan rasa bersalah Kembali ke Eid Desolate Mountain, dia setuju untuk menjadi seorang pelaut di kapal Zhao Feng Tapi janjinya sekarang akan segera berakhir Pemimpin Divisi Kerangka, mulai hari ini dan seterusnya Anda akan menjadi wakil kapten kapal, Zhao Feng dengan lembut melambaikan tangannya Zua, Zuo, pemimpin Divisi Kerangka muncul Tulangnya ditutupi dengan garis emas gelap Dan auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya, bahkan melebihi milik Liu-nya Apa? Hati Liu-nya melonjak tak percaya Tidak hanya kultivasi pemimpin Divisi Kerangka mencapai peringkat Sovereign Lord Kekuatan tulangnya telah mencapai level puncak Sovereign Lord Tidak mungkin bahwa banyak orang di bawah alam dewa kekosongan setengah langkah Akan cocok dengan pemimpin Divisi Kerangka Dimengerti, Tuan, pemimpin Divisi Kerangka tertawa jahat saat mengambil perahu langit laut petir biru dan pelaut lainnya Ukuran perahu tidak menjadi lebih besar, tetapi aspek lainnya semuanya lebih kuat Zhao Feng membayar harga yang sangat mahal yang melukai litua hanya dengan melihatnya Ayo pergi Zhao Feng mengambil perahu langit laut petir biru dan kembali ke klan suci sejati mistik Sebelum dia pergi, Zhao Feng memberi litua dua cincin interspatial Tolong berikan salah satunya kepada penguasa istana segel abadi Yang lainnya untuk sekte gunung emas, yang dapat dibagikan oleh litua sesuai keinginannya Litua mencengkeram dua cincin interspatial dan menarik napas dingin saat sens ilahinya memasukinya Jumlah harta yang terkandung di dalam cincin interspatial istana segel abadi sudah cukup Untuk membuat mata bahkan raja menjadi merah Adapun yang dimaksudkan untuk sekte gunung emas, jumlah hartanya lebih besar dari jumlah harta karun yang telah disimpan li lama selama hidupnya Lebih lanjut, menurut apa yang dikatakan Zhao Feng, ini hanyalah kompensasi Dia juga akan berutang budi kepada penguasa istana segel abadi Aku harus mengakui bahwa kalian berdua membuat keputusan yang salah Litua mendesah lembut saat matanya mengamati Li Yunya dan Lulan Zizhui Li Yunya dan Lulan Zizhui jelas bisa melihat jumlah harta karun yang menakjubkan yang berada di lingkaran interspatial Orang harus tahu bahwa Li Yunya adalah raja setengah langkah Li Yunya dan Lulan Zizhui tidak akan menerima apapun Dengan bantuan Zhao Feng, mereka berhasil memasuki tanah suci bela diri sejati Yang sudah merupakan hadiah terbesar mereka Setelah kembali ke puncak spiritual utama Zhao Feng mengemasi barang-barangnya Sementara pemimpin divisi kerangka secara resmi mengambil alih perahu langit laut petir biru Zhao Feng melepaskan para pelaut dan memberi mereka hadiah Tuhan, beri aku waktu dan aku akan bisa mengubah perahu ini menjadi perahu hantu Pemimpin divisi kerangka itu tertawa Setelah menjadi wakil kapten, itu membuat beberapa dari mayat hantu yang lebih pintar menjadi pelaut Setelah tinggal di 10 ribu gospel begitu lama Berbagai jenis zombie, roh kebencian, dan mayat lainnya telah terbentuk Jika dia mau, Zhao Feng bahkan bisa menyusuri jalan 10 ribu hantu kaisar dan membentuk pasukannya sendiri Itu bukan hanya keinginan untuk memusnahkan kekuatan bintang dua nanti Namun, Zhao Feng tidak terlalu tertarik dengan Dao dari Ghost Course Inti utamanya masih Wing Lightning Inheritance dan teknik garis keturunan mata jiwa Pikiran itu akan lebih baik jika diserahkan kepada pemimpin divisi kerangka Karena mengingat waktu 10 hari semakin dekat, Zhao Feng menyelesaikan semua masalah dan tidak ada hubungannya selama 5 hari terakhir Dia pergi mencari Nan Gongsheng dan berbicara dengannya Tentu saja, dia tidak menemukannya untuk berkelahi Sebaliknya, dia ingin berbicara tentang teori di balik Dao of Space Zhao Feng memahami teknik terbang sayap petir setelah mengamati Dan memasukkan bagian dari hukum ruang Nan Gongsheng Zhao Feng masih perlu menyempurnakannya Jadi dia ingin belajar dari Nan Gongsheng sendiri Nan Gongsheng tidak menolak Dia juga tertarik pada pemahaman Zhao Feng tentang hukum angin dan hukum petir Dalam hal kecepatan saja, bahkan Nan Gongsheng tidak secepat Zhao Feng Keduanya berdebat dan berbicara selama 2 atau 3 hari Dan mereka berdua memperoleh pemahaman Zhao Feng belajar banyak dari memeriksa teknik spasial Nan Gongsheng Teknik sayap angin dan petir mengandung teknik spasial sayap petir yang lebih kuat Dan mereka dapat melakukan perjalanan ribuan mil dalam satu tarikan napas Zhao Feng berpikir, teknik terbang sayap petir lebih cocok untuk lari dari atau mengejar orang lain Di masa lalu, kaisar petir angin menggunakan keterampilan ini untuk melarikan diri bahkan dari Tuan Suci Setelah kembali ke tempatnya, Zhao Feng mengeluarkan kucing kecil pencuri itu Kucing kecil pencuri juga berspesialisasi dalam luar angkasa, jadi Zhao Feng ingin belajar darinya juga Miau-miau, kucing kecil pencuri itu menghilang dalam sekejap dan muncul di atas ruangan seketika Teknik spasialnya terkait dengan dao pembunuhan, jadi mereka biasanya sungi-senya Zhao Feng menyadari bahwa kucing pencuri kecil lebih mengandalkan garis keturunannya Dan itu melebihi parameter teknik spasial normal Namun, meski begitu, Zhao Feng bisa belajar dari kucing kecil pencuri itu Setelah menggabungkan teknik Nan Gong Sheng, teknik kucing pencuri kecil, dan warisan angin petir Zhao Feng bahkan mampu menyempurnakan tekniknya lebih lagi Jika ini berhasil, kecepatan saya akan mencapai level yang sama sekali baru Zhao Feng perlahan menutup matanya Selama dua hari terakhir, dia tetap menutup matanya dan menggabungkan berbagai keterampilan bersama Sebuah rencana mulai terbentuk di benaknya, menggabungkan teknik spasial menjadi sayap angin dan petir Dengan itu, dia bisa menerobos ruang angkasa saat terbang Sayap angin dan petir sendiri bagaikan seekor burung yang telah mencapai kecepatan tercepatnya Tidak ada cara untuk mendorong sayap itu sendiri lebih cepat Tapi jika dia bisa menggunakan teknik spasial, dan mengecilkan jarak yang ditempuh hingga seper-sepuluh atau seper-seratus dari jarak sebenarnya Maka kecepatan keseluruhan akan menjadi 10 kali lipat atau 100 kali lebih cepat Ini adalah level teoritis tertinggi dari sayap angin dan petir, kilatan spasial sayap petir Bersambung dulu ya leluhur, semoga terhibur Sampai jumpa lagi bareng Angker Channel Jangan lupa subscribe, like, dan komen Biar gak ketinggalan cerita dari Angker Channel Terima kasih banyak leluhur Terima kasih telah menonton